Dampak amblesnya jembatan Comal di jalur Pantura Pemalang, aktivitas terminal Tegal, Jawa Tengah, Lumpuh. Ratusan armada bus terpaksa tidak beroperasi karena jalur Pantura arah Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya ditutup. Suasana di terminal Tegal, Jawa Tengah pada minggu siang tampak sepi. Aktivitas terminal nyaris lumpuh akibat ratusan armada bus AKAP dan AKDP ekonomi maupun non-ekonomi tidak beroperasi. Seluruh loket penjualan tiket bus eksekutif di terminal Tegal tutup. Seperti yang terlihat di loket PO Bus Coyo jurusan Tegal, Semarang, Jerebon. Di depan loket bahkan terpampang tulisan bus tidak beroperasi. Kondisi ini dikeluhkan para awak bus, mereka terancap kehilangan penghasilan lantaran armada bus tidak beroperasi sampai waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu sejumlah bus yang masih beroperasi terpaksa menaikkan tarif hingga dua kali lipat karena jalur memputar melewati Purwokerto dan Yogyakarta. Harus lalu lintas dari arah Jakarta yang melintas di kota Tegal masih dialihkan melewati jarur selatan, yakni melalui rute perupuk Bumi Ayu, Aji Barang, Purwokerto. Pengaruhnya ya otomatis bus yang harusnya lewat sini terpaksa tidak lewat sini. Jadi lewatnya sebagian ada yang lewat Bandung, ada yang lewat Pejakan, sebagian kecil sendiri yang lewat dari Tegal itu kecil sekali. Pelayanannya mungkin tidak bisa tergantung. Penumpang sendiri lebih cenderung memilih untuk kereta api yang lebih mudah, lebih cepat. Sampai berapa persen Pak kalau dibandingkan dengan kondisi mental? Bisa sampai hampir 50.